PODCAST VERSUS 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 ket H said Ya Tidak Tidak Padarkan Tidak Bww terus dia larinya juga cepat banget jadi aku susah untuk kabur dari dia jadi bikinan aku cuma di toilet doang yang bisa aku kabur tapi di toilet perempuan pun dia masih ngikutin aku sampai dia manjat ke atas itu dia manjat ke atas pada saat ribut pertama kan ada security kan yang akhirnya notice gitu ada keributan gitu ini security-nya ninggalin kalian gitu aja gak ngikutin sampai ke parkiran karena mungkin security-nya gak ngerti dia mikir mungkin cuma masalah biasa aja padahal itu aku udah di pitting dari bawah aku udah susah untuk lepas terus pas posisi di toilet aku langsung cepat-cepat ngabarin mama karena aku udah takut banget itu aku langsung bilang aku posisinya disini aku sekarang keadaannya kayak gini aku kirim semua foto-fotonya aku share lock dan aku bilang aku takut kan kalau seandainya terjadi apa-apa amit-amit sama aku aku disini-disini gitu setidaknya aku masih ngabarin dan dia ngeliatin aku posisinya dari atas dan aku langsung video call mama kan untuk mama langsung ngerespon aku langsung cepat angkat teleponnya itu aku bersyukur banget jadi aku merasa agak tenang disitu sampai akhirnya kamu bisa bebas dari dia disitu gimana? nah disitu aku harus berpura-pura kayak biasa aja aku bilang aku udah bilangin kamu aku bilangin kamu ke mama ya aku bilang kayak gitu terus abis itu aku bilang udah kita gak usah nonton pulang aja nah dan dia tetep di jalan itu mau ke parkiran pun mau pulang dia tetep masih kekah minta foto itu gitu padahal itu cuma foto selfie biasa tapi dengan cara yang kasar kasar gitu loh dan aku ya aku gak mau kalau dia mintanya kayak gitu terjadi sesuatu lagi gak di perjalanan kalian pulang karena kamu gak boleh pulang sendiri kan katanya ya terus pas kita mau pulang udah sampai di basement kan sampai kita udah di jalan mamaku itu kebetulan udah nyusul enggak mamaku posisinya jauh kak mamaku di luar kota ya terus mamaku udah hubungin papanya Leon terus papanya langsung ngehubungin aku nah disitu jadi di jalan dengan posisi telepon di speaker papanya itu ngobrol sama Leon sama kita berdua jika papanya udah langsung tau kan apa yang terjadi tapi berarti hubungan Tante sama Pak Willy baik-baik aja ya selama ini ya sampai ada masalah tuh bisa langsung telepon telepon itu kan enggak ini saya telepon aja papanya gitu kan saya langsung konser ini lihat nih anak saya nih saya langsung kirim tuh video itu lihat nih anak saya diapain nih sama Leon tolong anak saya saya enggak ada di enggak ada di Jakarta tolong tolong anak saya tuh udah diapain sama Leon responnya apalagi enggak ada respon apa-apa tapi dibaca ketante enggak respon ternyata teleponnya malah langsung ke ke Leon ya terus jadi dia udah agak aman gitu pas pulang terus aku bilang ma aku posisinya tetap bakal dianterin pulang sama Leon karena ini enggak memungkinkan untuk aku pulang sendiri karena aku pasti bakal dikejar lagi dan dia pasti bakal dapet aku lagi jadi aku kayak ya harus kelihatan santai di video pun pas aku merekam itu aku seolah-olah lagi mau buat instastory jadi muka aku ada gini-gininya biar dia kan enggak enggak akan tahu kalau aku merekam untuk ada tujuan sesuatu untuk aku kirim ke mama tapi kamu pinter sih pinter banget maksudnya emang itu langkah tepat yang satu-satu yang bisa kamu lakukan di situasi kayak gitu kalau mungkin sering terjadi kita enggak tahu amit-amit ya kita enggak pernah tahu kalau aku nge-reo kalau aku teriak-teriak pasti dia dia bakal tahu dan enggak ada gunanya juga badan dia lebih besar aku enggak mungkin melawan dia jadi itu doang yang bisa aku lakuin aku langsung iya kayak gitu terus aku ngabarin orang tua tapi sorry tadi kamu bilang udah sering terjadi seperti ini udah sering itu maksudnya hal yang sama dari satu hal sepele terus kemudian jadi besar karena dia teriak-teriak dan lain sebagainya untuk urusan fisiknya kayak meeting kamu narik-narik tangan sepanjang jalan itu apakah sudah sering dilakukan juga sepanjang jalan? dan sudah diserahkan juga kepikiran yang berwajib iya jadi kan aku di visum ya ada yang di pergelangan tangan aku aku ditarik-tarik kayak gini karena tapi itu di kejadian kedua ya karena itu motifnya karena dia cemburu dan dia melihat ada aku merespon chat orang lain disitu dia cemburu padahal kita udah putus dan dia juga udah sama orang lain aku enggak tahu mereka udah pacaran atau enggak tapi aku tahu dia udah sama orang lain tapi dia enggak terima aku merespon orang lain jadi dia cemburu dan dia narik-narik tangan aku kayak gitu sampai biru dia mendorong aku juga terus terbentur ke interior mobil iya terbentur ke interior mobil yang keras sehingga badan aku lebam-lebam terus baju aku juga ditarik sampai robek dan dia teriak-teriak juga waktu itu kamu pacaran berapa lama sama dia? pacarannya setahun satu tahun? mulai muncul tindakan-tindakan seperti ini di durasi berapa lama? mulai muncul itu di sekitar bulan Juli sekitar 9 bulanan pacaran ini kan hal yang penyebab dari suatu kekerasan yang dilakukan orang itu macam-macam ya bisa jadi datang dari trauma di masa kecil bisa juga terjadi karena lingkungan pergaulan dari yang aku tangkep tante kan lumayan punya hubungan yang baik lah ya sama keluarganya Leon gitu sama orang tuanya Leon kalau menurut tante sebagai orang dewasa di permasalahan ini kira-kira apa sih tante trigger dari kebiasaan kasarnya Leon itu apakah ada tanda-tanda dari trauma atau apa menurut tante apa? triggernya kok saya gak tahu sih dia karena kenapa gitu karena kan saya gak kenal dekat dengan mereka permasalahan hubungan kalian yang let's say toxic lah ya yang toxic ini kamu udah pernah cerita ke orang lain belum? sebelumnya pernah curhat gak sih sama orang terdekat? gini kak aku tuh gak boleh punya teman pas aku pacaran sama orang ini aku gak boleh temenan sama cowok dan kalau aku temenan sama cewek dibilang temen cewek aku lesbi jadi aku gak kurang temen aku jadi kesempatan aku untuk berteman itu hanya di kuliah atau pas aku syuting pulang dari situ udah aku temannya cuma dia doang jadi dibatesin banget sama dia ya akses-akses ya mungkin itu tadi supaya gak ketahuan kalau ada biru-biru lebam dan lain sebagainya tante tapi sebagai seorang ibu ya pertama kali denger Riona cerita ini dimana posisinya anak tante gitu disakitin sama Leon sama pasangannya pada saat itu yang tante juga udah kasih kepercayaan nih untuk boleh berpacaran sama anak tante apa yang berkecamuk di pikiran tante ya saya kaget lah syok waktu itu pertama kali pas liat video itu kan kenapa nih udah di reading gitu kan berarti tau pertama kali adanya kekerasan di video itu ya Leonnya minta maaf gak tapi ke tante minta maaf Leonnya aja ya keluarganya enggak nih sama papanya aja sebelum laporan masuk sebelum laporan yang video pertama itu kan yang awalnya udah saya bilang ke Noah udah lapor aja tunggu mah tunggu dulu jadi kita kasih kesempatan gitu ke Leon untuk berubah terus ya ya tante ini udah gak akan diulangi lagi minta maaf gitu karena katanya karena katanya terlalu sayang sama Rinoa jadinya dia posesif gitu dia ngomong gitu jadi itu berapa hari kemudian mengulang lagi anak saya udah biru-biru badannya yaudah lapor aja lah sebagai seorang ibu pas Rinoa bilang nanti tunggu dulu tante gimana sejujurnya sejujurnya gini kak gini aku tuh kenapa gak langsung aku laporin karena aku memikirkan dampaknya ke depan pasti ini gak hanya akan berdampak ke Leon tapi akan berdampak ke orang tuanya juga karena mereka kan sudah berumur kak orang tuanya pasti akan berpengaruh di kesehatan aku mikirin om Willy itu punya Gert pasti akan ngaruh juga terus nama Rinoa juga kan aku mikirin nama aku juga aku juga ini bukan keinginan aku untuk viral untuk di orang-orang tau aku dengan cara seperti ini tapi kalau aku boleh kasih pendapat aku ya kalau menurut aku sebagai outsider nih orang yang tidak kenal kalian menurut aku ini bukan aib kamu ini adalah aibnya Leon jadi dengan kamu melapor pun again seperti yang aku bilang ini hak kamu karena dia sudah menyalahi dan mengambil hak yang bukan miliknya otoritas atas tubuh kamu dengan dia ngasarin kamu jadi untuk karir kamu nama kamu aku tidak pikir ini adalah sebuah aib atau permasalahan yang harusnya membuat kamu malu Opera Squad ini juga ada sebelumnya aku izin dulu ya Rinoa ya ini ada rekaman suara yang sempat direkam oleh Rinoa secara diam-diam ada suara dari sang mantan yang memohon supaya videonya gak usah disebar kita lihat dulu sama-sama rekamannya tapi jangan dilaporin budu dong jangan panjang masa panjang gimana aku kaya kan coba kayak begini mau jangan terus dong jangan dong jangan dilaporin tapi jangan dilaporin udah kasar cowok pasar nganterin aku pulang sekarang mama mama nyuruh aku pulang tapi video hapus nganterin aja udah kenapa sih tapi videonya dihapus videonya dihapus mau videonya dihapus mau yang itu videonya dihapus mau yang aku videonya dihapus mau yang aku videonya dihapus videonya dihapus dengan aku mau videonya dihapus videonya dihapus dong kamu filarin moi jangan dong jangan dong jangan dong jangan dong doang doang hapus videonya dia mohon-mohon kan artinya dia sepenuhnya 100% sadar bahwa yang dia lakukan itu salah ya ini kejadiannya setelah dia minta maaf ke mama Yuli atau sebelum itu pas kejadian Kak setelah kita dari mal itu pas kita mau pulang itu kan aku udah terancam aku udah takut dan posisi aku sama mama jauh jadi apa-apa aku rekam aku kirim ke mama kirim ke mama kirim ke mama ini kan berarti paling parah terjadi yang kejadian di mal Cineria ini ya puncak dari kekasaran yang selama ini dilakukan ke kamu gongnya adalah di mal Cineria ini ada lagi Kak ada lagi ada yang lebih besar lagi yang kedua juga ada yang aku ditarik-tarik yang kemudian aku keputusan aku jadi bulat untuk melaporkan dia setelah kejadian yang di Cineria itu ada lagi jadi Cineria ini bukan alasan terakhir ini pertama yang besar pertama yang ada bukti yang ada bukti oke maaf karena ini aku masih agak bingung ya timelinenya berarti yang kemudian dilempar ke interior mobil itu kejadian sebelum atau sesudah sebelum dan sesudah Kak dua kali itu visum akhirnya tapi keputusan datangnya dari kamu sendiri kan setelah tahu udah gak bisa dikasih kesempatan lagi sempat ada pikiran ini gak sih kayak pengen gimana caranya coba pertahanan diri ngelawan atau apa gitu pada saat dia kasar lagi karena namanya manusia kadang suka refleks gitu kan ya ada ya aku gini-gini Kak tapi gak bisa aku ditahan dia badannya gede banget dia bener-bener gede sih kayak gini gak bisa gerak aku yang ada apa sih statement dari Pak Willy kamu nampar gitu aku juga sempat ada statement katanya ada tanda kutip mencoba membela diri ada kasar juga ke anaknya gitu ya aku sempat lihat juga videonya statement dari Om Willy nya katanya aku kerap kali menampar enggak jadi Leon itu sebelumnya posisinya udah Leon pernah selingkuh ya terus dia menyesal dengan perbuatannya kemudian tangan aku diambil terus dia namparin ke mukanya sendiri aku merengsek gitu iya dia bilang oh emang laki-laki merengsek tampar aku jadi dia sendiri yang ambil tangan aku bukan aku yang menampar kenapa dari kata-kata papanya jadi aku yang sering menampar ya gak mungkin lah Rinoa mau nampar badannya gak bisa apa-apa iya lagi pula aduh Rinoa bener ya udah selingkuh kamu tuh aku udah dapetnya jauh lebih baik pilih lagi-lagi yang ada disini aduh ya ampun aku tuh udah berusaha putus dari dia aku udah mutusin dia cuman susah putus dari dia dia selalu mengancam untuk teriak-teriak kalau aku minta putus soalnya teriak-teriak Sarah anterin ke monas tapi teriak-teriaknya sampai menyakiti kamu gak di tempat umum apa sih biasanya diteriakin kayak apakah dia menghina kamu atau gak bukan teriak teriak ah gitu loh tapi di tempat umum ini literally bocah tantrum gitu berarti gimana sih ada sih videonya tapi teriak-teriak ada videonya juga ada udah diserahkan ke pihak yang berwajib juga dia gak mau putus teriak gitu ya kak ini gimana jadi kan aku malu ya kak jadi aku bilang yaudah gak jadi putus tapi kamu jangan teriak ya aku gak bakal bisa pulang kalau kita gak balikan gitu kak jadi harus gak putus dulu harus gagal putus baru aku bisa pulang kejadian ada bukti kedua dia datang sendiri loh jam 4 subuh tinggalnya sekarang berarti rinduan di rumah atau apartemen atau dekat kampus makanya dia tiba-tiba bisa datang subuh-subuh itu subuh-subuh jam 4 kan jam 4 subuh bisa naik ke lantai 7 padahal itu ada tapi hobinya emang manjat kayaknya ya itu di kamar mandi manjat ini sekarang lantai 7 juga manjat manjat sama teriak-teriak iya padahal ada aksesnya kan harus kita punya akses enggak dia bilang ke security gini pak saya harus ngasih barang ini ke orangnya soalnya harus dikasih sendiri gitu reno udah tidur kok itu mengganggu kan iya ya pasti lah karena gitu saya bilang udah lapar aja udah sampai tengah malam gitu sampai dateng kan kalau yang selingkuh itu kejadiannya sebelum dia kejadian tragedi cinere atau sebelumnya kan berarti selingkuh itu sebelum cinere berarti selingkuhnya taunya dari siapa dia ngaku sendiri apa ketahuan ada yang ketahuan ada yang dia ngaku sendiri habis itu dia ngeliat aku ngerespon chat orang lain kan terus gak boleh kan gak boleh orangnya di chat lagi tuh sama dia pernah gak tapi dia memberikan ancaman juga ke kamu ancaman yang berhubungan sama fisik kayak misalnya kalau kamu mutusin aku mendingan aku mati aja atau kita mati sama-sama minum bagon gitu aduh itu kan ke fisiknya sendiri kalau yang mengancam kamu ini bukan ancaman sih kalau misalnya aku minta putus dia bilang aku kecelakaan kayak hati-hati aja kamu di jalan gitu istilahnya iya kayaknya minta dikasihani gitu oh dianya maksudnya kalau kamu mutusin aku aku bisa kecelakaan gitu enggak dia bilang kecelakaan terus udah benar-benar jadi gak bisa putus gitu kayak gitu-gitu punya banyak cara biar kita bisa balik tapi sampai kasar sih tapi jadi lebih posesif enggak maksudnya jadi lebih rasa was-wasanya lebih meningkat pastikan iya was-wasanya lebih meningkat jadi ya harus dijagain harus ninggalin pekerjaan tambah harus menghibur Rinoa gitu sekarang kan dia lagi susah jadi siapa yang menemenin dia kan harusnya mamanya gitu kembali pulang keperlukan mama ya mentally sekarang Rinoa merasa bagaimana are you totally okay cause it's okay if you're not gak apa-apa juga kalau belum sepenuhnya baik-baik aja gak apa-apa banget you deserve some time untuk menyembuhkan luka ini gitu aku rasa orang bisa menilai aku sih orang ngeliat aku dari aku berbicara aja orang bisa menilai aku yang aku rasain ya kalau gak ditanyain aku bisa berusaha untuk mengontrol emosi aku ya tapi kalau diingat-ingat kejadiannya kejadian-kejadian itu masih sulit banget ya pasti masih belum bisa ada di fase baik-baik aja tapi untuk aktivitas sekarang kegiatan syuting kuliah segala macem keganggu keganggu juga pasti kan udah beberapa kali gak langsung kuliah tugas-tugas aku juga bolong-bolong yang sebelumnya gak kayak gitu IP-nya empat yang kemarin atau bagus dong kemarin mah kemarin tapi setelah ada permasalahan karyatnya dampaknya bener-bener belum media gitu kan ngejar-ngejar di sekolah di kampus juga sampai ke kampus juga ngedatengin juga iya tadi kan sempat dibahas pihak keluarga sudah sempat meminta maaf juga gitu kan terus dari Leone juga udah meminta maaf ke tante meskipun kemudian diulangi lagi ternyata upaya damai setelah kasusnya sekarang naik diproses ada gak dari pihak sana ada mereka maunya damai jadi mintanya dicabut aja gitu laporannya kalau menurut tante seperti apa saya ngikutin RENOA jadi tante support apapun dari hati nurani sebenernya hati nurani saya sebagai seorang ibu gitu kan ibu beta telepon saya sampai cium kaki saya saya tergerak hati nurani saya juga tergerak dimanapun kita juga ini sama-sama seorang ibu gitu itu menggunakan perasaan tapi di satu sisi kalau menggunakan logika secara hukum kan harusnya harus dihukum sempat saya ngomong ke ibu beta ibu beta iya kan udah dihukum sekarang Leon udah ini udah di dalam gitu paham banget sih tan dilemanya seperti apa ya pasti apalagi di saat keluarganya juga udah ibarat kata memohonlah untuk berdamai Rino tapi apakah sudah ada di tahap bisa memaafkan atas apa yang terjadi karena memaafkan dan proses hukum beda ya iya kalau memaafkan dari dulu aku kebanyakan memaafkan gak sekarang juga aku sampai udah kebanyakan kalau menurut aku sih iya udah cukup deh harusnya iya kan mereka minta maaf pun sebelumnya aku udah maafin karena kan di ajaran agama juga kita harus mengampuni bahkan harus mengasihi musuh kita gitu cuman untuk berdamai dengan diri sendiri aku masih berusaha untuk berdamai dengan keadaan aja sih kak jadi sudah memaafkan tapi masih dalam proses untuk bisa berdamai dengan keadaan dan ada di fase baik-baik aja berarti ada gak yang masih ingin disampaikan lagi sama dia aku 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 pengen kamu belajar bisa berubah biar kamu bisa berubah belajar dari peristiwa aku sama kamu aku yakin kamu pasti udah belajar banyak dan aku pun begitu aku juga dapet banyak pelajaran semoga dengan siapapun nanti aku harap kamu udah jadi lebih baik dan tidak kasar dan tidak semena-mena sama perempuan siapapun itu terima kasih gak apa-apa terima kasih Rino I know it's very hard for you to say that pasti it's okay it's okay gak apa-apa keluarin aja gak apa-apa kalau misalnya emang gak apa-apa kalau tante dia mau disampaikan gak tante tante dia mau disampaikan buat Leon ya semoga dengan kejadian ini dia bisa berubah berubah tante udah maafin udah maafin semoga dengan siapapun nanti dia perpacaran ya semoga yang terjadi ke anak saya gak akan terjadi lagi ke perempuan manapun semoga dia sadar dengan perbuatan atas peristiwa ini doa aku pokoknya selalu buat Rinoa buat tante buat keluarga semoga bisa lekas pulih pulih dalam berbagai artian ya mentally physically bisa kembali beraktifitas lagi seperti sedia kala dan semoga harapan-harapan Rinoa sama tante juga bisa menjadi kenyataan doa-doa untuk Leon bisa berubah juga semoga ya bisa benar-benar terjadi gitu karena sekali lagi Opera Squad kita aku pribadi dan aku yakin pasti banyak sekali orang di luar sana perempuan-perempuan di luar sana kami sangat mengutuk tindak kekerasan dalam bentuk apapun apalagi hubungan yang belum menjadi hubungan rumah tangga hubungan rumah tangga aja udah salah apalagi yang saat masih belum menjadi suami dan istri gitu jadi pesan aku adalah untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin punya pengalaman serupa kekerasan itu gak hanya harus fisik ya bisa judul verbal dengan diteriakin dengan dimaki dihina jangan tinggal diam jangan pernah takut untuk speak up contoh apa yang sudah Rinoa lakukan sampai akhirnya mengambil langkah karena harapannya para pelaku ini bisa diberikan efek jera supaya gak ada lagi korban-korban yang berikutnya gitu jadi kita tidak hanya menghukum sang pelaku tapi juga menyadarkan bahwa semoga di luar sana hal yang sudah dia lakukan ini gak dia ulangi lagi gitu terima kasih Rinoa Mama Yuli waktunya hadir di podcast versus hari ini aduh kenapa aku jadi pengen nangis juga yang kuat ya selalu aku yakin Rinoa pasti kuat pertahan lu dong buat Rinoa dong semoga lancar karirnya juga semakin melejit mudah-mudahan dari kesulitan yang harapin sekarang bisa berbuah manis di masa depan nanti amin dan terima kasih juga pastinya buat Opera Squad yang sudah menyaksikan podcast episode kali ini mudah-mudahan bisa mendapat banyak pelajaran kita bisa menjadi perempuan-perempuan yang pintar bijak lembut seperti Rinoa juga dan pastinya tahu bagaimana untuk bersikap kalau dihadapkan dengan situasi-situasi sulit seperti contohnya adanya kekerasan dalam hubungan ini udah waktunya aku Conchita Keralan pamit thank you so much for watching jangan lupa videonya di like di komen silahkan mendapat kalian apa ditulis di bawah ini dan subscribe juga ke YouTube channel dari Opera Entertainment we'll see you guys on the next episode bye bye